Intro Nah kakak Aji, tadi kan di awal kita sudah sedikit nih membahas soal goby goyang Sulawesi Yang sekarang kita rintis mulai tahun 2017 Kurang lebih 5 tahun nih kakak Aji Kita rintis usaha kuliner, suka-dukanya kita rasa tomi, bagaimana Katanya kita bilang lebih banyak, Alhamdulillah lebih banyak, sukanya daripada dukanya Nah kalau boleh kak Aji, tahu sedikit bocoran omset yang bisa dihasilkan dari Juta Milina, kak Aji, berapa kak Aji? Jadi mungkin kalau bicara omset, saya sendiri tidak tahu persis Karena sekali lagi saya bilang bisnis ini sebenarnya dikelola oleh manajemen Yang menjelaskannya ada hasilnya untuk kami Seperti tadi yang kita bilang berarti Bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan Jadi kita tahunya uang masuk saja Mempekerjakan karyawan itu kurang lebih 100 orang Kurang lebih 100 orang Dan itu hampir semua sudah kenal karyawannya Pak Cabang? Karyawan hampir sudah tidak kenal semua karyawannya Begos Tapi ada masalah yang penting Wanya Begos menurut dengan saya Tidak ada masalah Kalau kita tidak kenal sama karyawannya Yang penting Wanya Begos Kenal dengan saya Kenal sama olahnya Jadi kalau ketemu ke ini di jalan sama pegawai Kita tidak tahu nih Kalau ini pegawai tak Tapi rata-rata di tegur saya Kalau ini ownernya Ini jadi Makassar Terus sudah menyebang juga ke Sekendari selama 5 tahun Rencana mungkin Adakah buka pandemi ini Kami akan buka cabang di Palu dan di Menadu Di Palu dan Menadu Insya Allah kakak Aji Ini kan sekarang masa pandemi Semuanya serba terbatas Semuanya serba terdampak dengan pandemi Salah satunya di bidang kuliner Kita juga rasakan Sangat merasakan Sangat merasakan Dari segi apa itu Pak Aji? Dari segi daya beli masyarakat yang buruk Pasti mempengaruhi opsi Oleh karena itu Kiat-kiat yang kami lakukan di Begos Yang pertama itu penghematan bahan baku Penghematan bahan baku Yang biasanya berapa Sekarang jadi berapa? Jadi misalnya penghematan bahan baku Kita disampaikan kepada anak-anak Karyawan meninjirnya disitu Usahakan yang ada yang terbuang Para area yang terbuang Supaya kita menghemat Kita menghemat penggunaan air Hemat penggunaan Semua dihemat Lampu-lampu yang tidak dipakai dimatikan Supaya semua menurunkan biaya produksi Itu bisa mempengaruhi keuntungan Yang kedua adalah Karyawan yang kami itu Yang tadinya orang karyawannya di PHK Kami tidak mem-PHK Tidak di PHK Tidak di PHK kami Jadi 100 karyawan itu tetap? Tetap ada? Tetap ada Cuma kami jam kerja yang ini diatur Nah kalau misalnya kita kurangi Tahu jam kerjanya Bagi ini yang kita kurangi juga? Jadi pastilah otomatis Karena tadi kami bilang Bersabar Mudah-mudahan ini Pasti tidak berlalu Amin Itu harapannya semua orang Insya Allah Dan di rumah makan kami Tetap memperlakukan Pertomongan kesehatan Dengan ketat? Iya dan ketat Ini ada jarak Ada cuci tangan Pakai masker Kecuali makan gak pakai masker Iya enak bisa Kak Haji Kalau makan pakai masker Kalau kan saya ini pakai masker Kakak? Iya masker tetap ada Dan sebelum acara dimulai juga Kita sudah sebab Alhamdulillah Saya dengan Kak Haji Hasilnya negatif Iya vaksin juga dua kali harus Untuk mendukung Supaya bisa menekan Angka Covid tidak naik lagi Nah kembali lagi nih Di pembahasan Kak Haji Seratus orang Tidak ada satupun yang dirumahkan Walaupun gajinya harus dipotong Bersabar Supaya Semuanya bisa merasakan Tetap bekerja Tidak ada yang dirumahkan Tidak ada yang dirumahkan Nah Kak Haji tadi kita bilang Omsetnya lumayan sih Kita dapat Dari sebelum pandemi itu Iya Di pandemi sekarang ini Bagaimana yang kita merasakan? Oke Pasti Pasti sangat berdampak Oleh karena itu Berdampaknya omset itu Kalau awalnya 100% Sekarang di masa pandemi Berapa persen mungkin Kita bisa langsung kan? Sekarang ini Tinggal masuk 40% 40% 30% Terus bagaimana itu caranya? Kita bisa tetap survive Dengan omset yang terapak Ya itu tadi yang saya bilang tadi Pertama-tama kita melakukan penghematan Penghematan Yang kedua Kita melakukan Pengaturan Sip kerja Iya Pokoknya semua kita lakukan Yang paling terakhir kita lakukan Itu berdoa Oh tidak sama Allah Tepanik lagi Karena Allah Tepanik segalanya Iya Iya Nah Kakak Haji Iya Bagaimana kondisi Keuangan dan perudian Pak ini Pandemi ini? Memang waktu tahun pertama pandemi jujur Kami subsidi Subsidi Kami subsidi karyawan Jadi gaji karyawan itu Kami subsidi Kami dari antutabungan perusahaan Itu menggaji karyawan Dan ada darurat Iya dan ada darurat Nah jadi Dan kami juga Sipresumanya disini Setiap tahun mengeluarkan Dana CSR Untuk kepentingan sosial Seperti membantu orang Kebakaran Kebanjiran Kepatiasuhan Nah itu Jadi itu semua kami Siapkan Tapi kalau ada jaman Seperti ini Memang berarti tidak ada Justru kami tinggalkan untuk itu Supaya Yang menjaga usahakan Dan Allah Karena seperti yang Orang bilang Semakin banyak kita memberi Semakin banyak Nanti maksudnya The power of giving The power of memberi Giving Iya betul sekali Dan Kak Haji Untuk hati itu kita Contoh Sahabat-sahabat buka tutup Jadi semakin kita memberi Semakin banyak Nanti maksudnya Untuk kita juga sendiri Tapi kita bilang tadi Kita sudah gunakan Dana darur rata ini Berarti sekarang ini Dana darur rata masih ada Atau tidak ada Atau masih set up Jadi sempat Tahun ini sudah agak membaik Opset dibanding tahun kemarin Tahun kemarin Betul berarti tahun kemarin Survei sekali Jadi Ini karena BPKM Sudah dilongkarkan juga Dan daya beli Masyarakat juga Mudah-mudahan Mulai bagus Tapi Kalau di BPKM Selawesi Pasti orang rindu Makannya Jadi mungkin Apa namanya Meski mungkin Ekonomi sulit Tapi mengingat Bepos pasti datang makan Saya juga salah satu Salah satu Pecinta BPKM Yang Sulawesi Memang harus jambunya Memang Iya Benar yang mantap Sambelnya Iya Coba Di awal kita bilang Super ki bebeknya Super ki empuknya Mantap Sambelnya Mantap Kirasanya Mantap tongnya Sambelnya Dan bebeknya Kami pakai disini Beber lokal Lokal Kita tidak pakai Bebek Bebek Peking Asli bebek lokal Selain tadi Kita bilang Karena kita lihat Itu di luar Usaha bebek itu Luar biasa Suksesnya Terus kita mencoba-coba Mie juga Di kampung halaman Di Makassar Kenapa kita pilih bebek Memang suka kaki bebek Atau pelihara kaki bebek Atau bagaimana Jadi bisnis Sebenarnya itu Memang Lebih harus Kalau memang Kita kerjakan Sesuai dengan COVID-19 Atau itu Lentang memang Berlimat bebek Berlimat bebek Semuanya Tapi kenapa Harus bebek goreng Kenapa enggak Bebek peleko Yang asli Makassar itu Disini juga Kemudian kami siapkan Bebek peleko Nah cuman Memang kami Spesialis bebek goreng Spesialis bebek goreng Ada resepsi Mungkin Jadi Bebek kami itu Kami tidak langsung goreng Rahasianya Di situ Jadi kami memang Apa namanya Masak dulu Pakai rempah Yang Perasikan Perasikan Rahasia Begos Masak tadi Itu baru kita goreng Kalau pedagang lain Bebeknya langsung digoreng Dimasak salah lagi Kalau orang Makassar bilang Dimasak salah lagi Baru digoreng Kalau kami Masak Diungkep Pakai bumbu Rahasia Rahasia Baru digoreng Baru digoreng Itu yang kasih beda Itu yang kesempatan Itu yang wajib kita coba Makanya kami Memang banyak bebek Di Makassar Memang banyak bebek Di selatan Kami Kami lah Spesialisnya Banyak bebek Tapi ini Spesialisnya Jadi wajib Kita coba Spesialisnya Wajib coba Dan harga Sangat terjangkau Harga terjangkau Iya Saya setuju Kalau yang itu Soalnya saya sudah bilang Dari tadi Saya ini pecintanya Begos Saya tahu sekali Harganya itu memang Merakyat Tapi rasanya Tidak merakyat Rasanya merakyat Pakak Ini kan PPKM Diberlakukan Terus Bagaimana Ini secara kak Biar Ini apa namanya Gualan tak tetap eksis Gualan tak bisa tetap dinikmati Sementara ini PPKM yang diberlakukan Tidak bisa Kik makan di tempat Jadi memang Waktu PPKM Level 4 Itu kan Apa namanya Penjualan online Dan kami tetap eksis Di penjualan online Kami eksis Jadi kalau kita Buka Buka apa namanya Ojek online Ojek online Pasti kelihatan Sudah ada Sudah bekerjasama Dengan ojek online Sudah bekerjasama Semua Selain di ojek Selain di ojek online Dimana Keraja bisa Jadi di ojek online Bisa dipesan Di apa namanya Di Pokoknya di media sosial Penjualan Semua ada Kalau meluas Itu juga ada Ada juga media sosialnya Dia bisa langsung Pesan di media sosialnya Bisa juga telepon Ke 0852 5555 488 0852 General 5 General 5 488 488 Jadi yang mau Kik coba Bbo yang Sulawesi Tadi sudah di Setau Nih Dimana Kik bisa pesan Lanjut lagi Kita bahas Soal Usahata ini Setiap usaha kan Pasti punya Apa namanya Rejekinya masing-masing Ada naik turunnya Selama ini 5 tahun kita rasakan Jadi yang membedakan Usaha dan usaha yang lain Karena ini 7 pemiliknya 7 pemiliknya Otomatis 7 berdoa 7 berdoa Kembali lagi The power of berdoa Berdoa-berdoa Satu Misalnya anggaplah saja Satu owner Begos punya istri satu Kan 7 juga yang berdoa Bagaimana kalau Yang saya ada punya istri dulu Misalnya kan Tapi tidak ada Satu di alhamdulillah Satu saja Jadi semakin banyak Orang berdoa Sampai kembali Jadi itu semuanya Yang membedakan Dengan usaha lain Karena Bisnis berjamaah Terus Kaya berjamaah Bermuat berjamaah Bermuat berjamaah Tadi di awal kan Kita bilang juga Kalau ini bisnis tak Tergabung Dari tujuh teman tak Kenapa kita memilih Bergabung sama teman Kenapa enggak pilih Keluarga saja Sebagai orang bisnis tak Sebenarnya begini Kalau saya pribadi Bukan berarti keluarga tidak bagus Iya Cuman itu mungkin Teman ini kita sudah Se-leader Sudah sejalan Sudah sehobi Orang bilang Saudara tidak satu ibu Ya kan Harusnya Kita mencoba Berintis usaha ini Coba kita join Coba kita patungan Tadi dengan meng-ATM Amati tierul modifikasi Dari bisnisnya Bisnis orang di Jawa Orang di sana bisa Mungkin tidak bisa Jadi Kami mengambil inspirasi Dari luar Sulawesi Sepertinya Makanya Kami di Sulawesi Di Makassar itu Spesialis Bebek goreng Spesialis bebek goreng Nah dari 5 tahun ke ini Membangun bisnis Sama-sama teman tak Tidak ada gini yang pernah Apa gitu Yang terjadi Namanya kan Sama saudara aja pasti Yang namanya Kesalahpahaman itu Terjadi Jadi 5 tahun kita membangun Sama teman tak itu Ada ya Jadi rahasianya 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 adalah kan Berkuji Berkuji itu Angka ganjil Setiap ada masalah Kalau kita poking Pasti ada yang lebih Yang ada ganjil Makanya satu kunci Untuk kerjasama Harus ganjil Berlima Ber tiga Ber lima Ber lima Ber tujuh Ber sembilan Jadi kalau misalnya Ada masalah Pasti ada masalah lah Kalau kita diskusikan Yang kita ikuti Yang pendapat yang lebih baik Jadi kalau misalnya Ada masalah Diskusi Poting Hasil yang tertinggi Itu yang diikuti Itu yang diikuti Akhirnya Betul sekali Ini salah satu tip Dari kakak owner Bebo Kalau misalnya kita Mau buat Usaha Kalau bisa cari Kek teman usaha Itu jangan genap Bagusnya itu ganjil Karena kenapa Kalau misalnya ada masalah Selesaikan kek dengan bijaksana Kekeluargaan Terus aslinya Roting Yang kedua juga Kalau ganjil itu Allah suka Betul Allah nabi suka Kalau gak ganjil Seperti itu Rahsianya Jadi kembali lagi Semuanya sebenarnya Ke Allah Karena Allah yang menentukan Allah yang asli Jadi Jadi pesan saya Untuk anak-anak muda Sekarang ini kan Apa namanya Semakin Tiap tahun Mengeluarkan alumni Semua orang yang bersinan Iya betul sekali Dan semua Berobong-obong Cari pekerjaan Sekarang saya Sampai kepada anak muda Mari kita Jangan terlalu memikirkan Mencari pekerjaan Tapi menciptakan Lapa pekerjaan Menciptakan Lapa pekerjaan Jangan gengsi Seperti tadi di awal Kakak Aji bilang Jangan ke gengsi pekerjaan Apapun Kalau menghasilkan uang Pasti bergensi Pasti jadi bergensi Hidup Selur Masa Kakak Aji Nah tapi ini kan Kita tahu nih Sekarang ini masa pandemi Kakak Aji Semua serba Keterbatasan Semua serba Susah Tidak bisa dipungkiri Apa-apa Saya pribadi Cara menghadapi Pandemi ini Satu kata Bada yang pasti berlari Bada yang pasti berlari Cuman bagaimana Carata ini Bisa bertahan Sampai dada itu berlari Nah itu lah Sejelang tadi Sudah saya jelaskan sebelum-sejelungnya Bahwa Semua memang Serba terkubur Semua harus Terbatas Nah untuk Menciptakan Semua ini Pendidik ini Dan kita harus Mengambil hikmah baiknya Jangan mengambil Hikmah nehatiknya Jadi kita ambil Sisi positifnya Jika di kejadian ini Dan jelasnya Allah tidak memberikan Hujan kepada kita semua Kalau kita tidak Mampu Berbanyak Berdoa Berdoa Bersabar Dan bersyukur Dan bersyukur Jadi itu Tiga pesan dari Kakak Aji Owner dari BBG Sulawesi Berbanyak bersabar Berdoa Berbanyak berdoa Dan banyak-banyak Bersyukur Insya Allah Semua hidup tak bersyukur Nah terima kasih Untuk Kakak Aji Insinyur Bukulif Amisda Yang sudah berbagi Pengalaman hari ini Dengan Sahabat-sahabat Buka Tutup Terima kasih Waktunya Kakak Aji Semoga bisa Menginspirasi Untuk semua Sahabat-sahabat Buka Tutup Yang menyaksikan Obrolan kita hari ini Dan untuk Sahabat-sahabat Buka Tutup Jangan lupa Untuk like videonya Comment share Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan sampai ketemu Di Buka Tutup Selanjutnya Ini barang-barang Selayang Oke Oke